Serupa Tahun Baru Masehi dan Hijriah, Tahun Baru Imlek merupakan perayaan penting bagi masyarakat Tionghoa. Tahun 2019 ini, Imlek jatuh pada tanggal 5 Februari. Etnis Tionghoa di seluruh dunia bersuka cita merayakan. Dari berkumpul bersama keluarga, menyiapkan beragam jamuan, tukar-menukar kado, hingga anjang sana ke sanak saudara. Kemeriahan Tahun Baru yang identik dengan Ampau berwarna merah, juga dirasakan warga keturunan Tionghoa di tanah air. Di dalamnya termasuk para selebritis. Tak banyak yang menyangka kalau Chris Hata, keturunan Tionghoa, selasa kemarin selebritas yang juga merekam suasana perayaan Imlek, yang dihelat memain sinetron ini bersama keluarga besar ayahnya. Dari sekian banyak tradisi, momen paling ditunggu adalah saat pembagian Ampau. Dengan sumringah, lelaki kelahiran 28 Juli 1988 ini, ikut pula mendapatkan tujuh Ampau dari paman dan kerabatnya. Padahal sesuai tradisi, penerima Ampau adalah yang masih lajang. Apa ini? Ini Ampau buat Chris, kita doankan semoga selalu bahagia, sehat, sukses selalu, intik jodoh. Amin. Maka namanya apa? Ini namanya, ini apa namanya? Dewa harta, Dewa, Dewa Kesejahteraan. Dewa Kesejahteraan. Berarti aku dapet tujuh, aku dapet tujuh nih, mom. Nih. Laki 7, eh, lapan, lapan. Tujuh ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ini namanya Rezeki Duda. Tampaunya tujuh. Banyak banget? Iya, gak tau ya. Laki 7. Iya. Laki 7. Biasanya sih orang yang udah married, udah married atau dua nikah, sebenernya udah gak dapet. Tapi karena ini tradisi, ya walaupun aku udah pernah married, ya gak apa-apa juga dapet kan. Ini kan hanya suatu bentuk tanda kasih sayang sama suatu bentuk simbolis bahwa kita sedang merayakan tahun baru Imlek atau Shinjia Jui. Sebagai anak lelaki yang sudah memiliki pekerjaan dan berumah tangga, ya tak lupa berbagi Rezeki kepada nenek yang selama ini jarang dikunjunginya. Oke, di samping kanan aku ini ada ama atau lebih sering didengarnya nenek atau oma ya. Tadi kan aku udah dapet ampuh banyak banget. Ada tujuh kan. Nah, ini aku juga mau ngasih ampau buat ama nih. Udah ku siapkan ama. Jadi ini dari Kris. Dari Kris buat ama. Gini kasi aku. Iya. Kasih ama. Senang banget. Ini bagus tuh. Aku kasih gerit ini kan bagus. Iya. Paling gede. Ini paling bagus. Ada baik. Ini ada tuang. Dipti. Oh. Tuali. Tuali ya di dipti. Oke, jadi gini. Karena ama ini kan bisa bahasa Mandarin. Ini selamat ya. Ini artinya selamat. Ini untuk anak paling besar. Anak cucu paling besar. Ini ada rezeki, itu ada keselamat dan ketaka. Ada rezeki, ada keselamatan. Selain berbagi angpau, kebersamaan semakin hangat dengan tersajinya berbagai menu makanan. Beberapa makanan hanya akan dihidangkan pada saat perayaan Imlek, termasuk tradisi makan memakai sumpit. Kris mengaku kesulitan karena selama ini terbiasa memakai tangan. Makan dulu lumayan lagi makan daging, terus daging sapi ya ini ya, daging sapi. Waduh. Minumannya teh manis. Nah ini sambalnya sambal favorit nih. Ini ya. Sambal rasanya agak asem. Kecut-kecut. Ya enak sih, enak banget. Pasti kita makan kalau lagi ngomol kayak gini ya. Dan kalau di rumah nih gak pernah nih makan dengan gaya begini gak pernah. Pasti piring sama sendok. Cuma di sini aja kalau makan gini. Makan nasi tapi pakai sumpit. Gampang caranya tuh jangan dijepit tapi diangkat. Gitu. Yang bener itu makan nasi pakai sumpit tuh gak ada istilah jepit tuh gak ada. Tapi diangkat. Kalau pakai ini terus daging dilipet. Korea banget gitu. Nah, terus kasih sampingnya. Ini. Ini. Ini yang bungkus gini. Selebitas yang bertandang kekediaman Angela Juli di Serpong, Tangerang, Banten ketika ia meraihkan imlek dengan berkumpul dan menjalankan beberapa tradisi di keluarga besar. Hai, halo selamat datang. Welcome to my house. Hai, saya Angela Juli dan hari ini aku pengen banget mengajak teman-teman dari pemirsa selebrita untuk mengikuti kebiasaan di Chinese New Year. Dan tahun ini adalah tahun yang sangat spesial juga buat saya dan keluarga. So, follow me. Tradisi pertama yang dilakukan harpais dan keluarga adalah mengunjungi orang tua sebagai bentuk penghormatan. Biasanya kita bakal datang kemana rumah orang tua tinggal, terus yang lebih kecil itu harus memberikan salam. Kayak tadi saya, kungsi-kungsi, terus didoain supaya tahun ini rezekinya semakin lancar, terus sehat, bahagia seluruh keluarganya. Itulah kebiasaannya kita. Dan ritual yang ditunggu-tunggu adalah pembagian angpau. Kokon Angela, sapan hangat di keluarganya membagikan amplok warna merah berisi uang yang diberikan kepada kemenekan-kemenekannya sembari menyertakan harapan. Ini saatnya yang paling penting, aduh pas kalau aku kecil ini yang ditunggu-tunggu banget setiap pali imlek. Karena dapet angpau dari orang yang lebih tua. Kayak tante pasti dapet, omah, mamah, papa pasti dapet. Siapa mau angpau dari tua kau? Ayo yang mau dapet angpau, yang mau dapet angpau sini ayo. Rachel, sini Rachel. Rachel, sini dulu kalau mau dapet. Kalau mau dapet hungpau, sini. Bilang apa dulu dong sama tua kau. Kalau mereka tuh manggilnya ke aku, tua kau. Hansel, Hansel tahun ini cepat sehat ya, sayang ya, yang pintas ya, terus Hansel jadi anak yang hebat. Hansel, kongsi-kongsi sama papa lho belum? Papi, kongsi-kongsi, sini dengan toilet. Wah, kongsi-kongsi, kongsi-kongsi. Dan tradisi yang paling sentimental adalah prosesi sungkeman. Sembari bersimpuh, grand finalist Asia Got Talent 2 ini memohon doa kepada kedua orang tuanya. Meski sudah bekerja, ia tetap mendapat angpau, yang kemudian disimpan dan kelak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Oke, nah setelah bagi-bagi angpau, sekarang kita mau sungkeman karena ada tradisi. Di rumah saya sih ya, biasanya begitu. Jadi kita menghormati orang yang lebih tua dengan cara kita sungkeman. Minta, apa ya, kalau angpau itu dari orang tua biasanya berarti memberikan berkat buat anaknya. Semoga tahun ini sehat terus, sukses terus. Ikuti terus ya. Oke. Adiós, lupa. Aku sudah keringatkan. Keringatkan. Terima kasih telah menonton! Selamat imlek 2019 kepada semua yang merayakan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang berlimpah di tahun yang baru ini. Happy Chinese New Year 2019! Kongsi Fatai! Sing年快lah! Imlek selalu membawa kebahagiaan. Perayaannya terus berjalan, dan berakhir nanti di hari 15, hari penanggalan, atau disebut Cap Gomek. Selamat tahun baru Imlek 2019! Kongsi Pacai!